Halo sahabat antara, kembali lagi di antara kita, kali ini kita kedatangan kamu dari film Rumput Tetangga. Rame banget ya kitanya. Ada Mbak Titik Amal dan ada Mbak Danita. Gimana nih Mbak, ceritain dong sedikit tentang film Rumput Tetangga itu tentang apa sih? Iya, Rumput Tetangga itu berkisah tentang bermula dari Kirana. Kirana ini ibu dua anak, suaminya namanya Ben, diperankan oleh Rafi Ahmad. Dia ini seorang ibu yang dulunya itu jaman SMA itu dia aktif banget. Di organisasi aktif, dia ketua OSIS, dia jago di akademis, siswi populer lah di sekolahnya. Jadi ekspektasi orang itu kayaknya nanti bakalan jadi wanita karir yang sukses nih. Tapi ternyata dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena memang suaminya meminta seperti itu. Dan suatu ketika ada reuni SMA, nah di momen itu ada temennya yang bilang, anti klimaks banget gak sih kalo misalnya orang-orang tau lu hanya menjadi ibu rumah tangga. Karena dia taunya dulu kan populer segala macem gitu. Nah jadi bermula dari situ dia sedikit melihat rumput tetangga, temen-temennya udah pada sukses semua. Jadi dia punya obsesi terpendam seandainya menjadi wanita karir yang sukses gitu sih. Jadi dramanya, komedinya semuanya berawal dari situ. Saat jika keinginan kamu dipenuhi, apakah kamu akan tetap bahagia dari situ. Mbak Titi kan jadi Kirana, kalo Mbak Donita jadi siapa dia? Sahabat, sahabat dari SMA sebenernya. Terus udah gitu satu geng, dia ini karakternya tipe-tipe perempuan yang perfeksionis, galak, budes, sukses. Dan dia tuh sukses, dia punya karir yang sukses gitu. Nah ada satu ketika, satu momen, jadi dia karena dia dulu satu geng, serunya bareng gitu. Ada satu momen yang, apa namanya, merubah keadaan lah gitu. Sebenernya dari karakter yang kalian peranin, seberapa dekat sih dengan kehidupan sehari-hari? Sangat ya, sangat-sangat relate banget sih. Ini kayak kehidupan ibu-ibu pada umumnya. Yang kadang bingung nih, pilih jadi full time mom, ibu rumah tangga, apa menjadi wanita karir, atau sambil bekerja juga sambil berkarir, itu seperti apa gitu. Karena aku pun juga kadang gitu ya, maksudnya sebelum menikah itu tuh cuek banget, bisa kerja full gitu segala macam. Setelah menikah dan punya anak, semuanya pasti ada batusan kan gitu. Semua berubah, jadi kita harus memikirkan suami juga, memikirkan anak, semua hal. Jadi ini tuh cocok banget sih sebenernya untuk segala usia, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat cewek, cowok, ABG, yang mau menikah, yang apa. Ini sebenernya film sangat cocok, karena ya banyak kegalauan-kegalauan yang dikemas secara komedi dan juga secara drama di sini gitu. Jadi ini sebenernya filmnya bisa dibilang ini lengkap, paket lengkap. Jadi kalau misalkan dibilang, orang nonton film itu tujuannya untuk hiburan, ini sangat-sangat bisa menghibur, karena memang di sini ada part-part yang lucunya nyelekit banget gitu. Pokoknya ini banyak yang lucu-lucu gitu. Ada Coto, Asugir. Ada Nora, ada stand up comedy juga. Gading Martin, Asri Wellas, Vega, Nunum gitu. Lucu-lucu ya? Gila nama-nama. Jadi kalau misalkan dibilang menghibur, ini menghibur. Kalau dibilang orang-orang lebih suka, kayaknya khususnya perempuan ya. Perempuan di Indonesia itu kayaknya kalau nonton nggak nangis kayaknya nggak gimana gitu, kayaknya biasa aja. Ini juga bikin nangis banget gitu. Kita padahal pemain deh. Cuma pas nonton, kita matanya bengkok. Nonton karena kayak ngerasa banget sih, relate banget sama kehidupan Sari. Iya bener. Bisa ngerasain banget perasaan Kirana dan Diana dan juga yang lainnya di sini. Wow, kalau mereka ada di situasi ini bakal seperti apa ya? Kayak gitu gitu. Jadi emang ini menurut aku satu paket yang sangat menghibur lah gitu. Dengan soundtrack-soundtracknya juga yang sangat menarik ya. Ada Gisela yang kumau. Terus ada Bagaikan Langit. Teteh Meli Guslaw, ada Andrea gitu. Kalian lebih mirip siapa sih? Ke Kirana apa Diana? Kalau aku campuran. Pengennya dasar manusia pengennya dua-duanya ya. Apa ya? Sebenarnya aku lebih ke Kirana sih. Aku tetap keluarga itu nomor satu buat aku prioritas gitu. Tapi seandainya si Ben-nya, si suaminya itu seandainya mengizinkan boleh kerja-kerja juga. Kayak gitu sih kayaknya. Pengennya tetap kerja gitu. Walaupun keluarga tetap nomor satu, pengennya tetap bisa ngelakuin hobi juga sedikit gitu. Sama sih gitu kayak nggak puas. Cuman kalau pribadi aku ya lebih ke Kirana. Karena menurut aku yang namanya ibu rumah tangga itu udah bukan pilihan. Tapi itu sebuah kewajiban yang nggak bisa dipilih gitu loh. Apapun yang terjadi sekarang suaminya ada, anaknya ada. Nggak mungkin nggak diurusin. Dan setiap keluarga punya roles. Kalau misalkan keluarga ini memang nggak membolehkan, Maksudnya si suaminya tidak mengizinkan sama sekali istrinya untuk berkarir, Meninggalkan anak, nggak ngasih sama sekali. Ya itu aturan di keluarganya sendiri. Atau ada juga yang mungkin ya udah lo boleh kerja. Bahkan suaminya lebih milih dia yang kerjanya di rumah atau nggak kerja mungkin. Ada juga yang begitu. Atau ada yang memilih juga kayak kita ya mungkin. Sambil kerja, sambil kerja. Sambil juga. Bahkan kadang bawa anak ke lokasi gitu. Yang kayak gitu sih kita. Kalau ya untungnya sih kita tempat kerja kita Alhamdulillah membolehkan untuk bawa anak gitu. Makanya kita ngerasa seneng banget. Bisa dapat privilege gitu. Tapi baliknya lagi di film Rumpu Tetangga ini kan sebenarnya diantara dua pilihan. Seperti apa gitu yang akan dia jalankan. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau untuk di kehidupan sehari-hari tuh jarang yang punya kesempatan kayak kita yang bisa jalanin dua-duanya. Mana bisa kan. Tapi harus milih antara karir atau keluarga gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi makanya waktu aku taro trailernya di sosmed aku gitu ya banyak banget ibu-ibu rumah tangga yang Aduh kita kayaknya wajib banget nonton ini. Karena ini tuh menyuarakan hati kita banget. Ceritaan hati para ibu. Iya ceritaan hati para ibu yang istilahnya gini. Mbak kamu tuh mewakili, karakter kamu tuh mewakili emak berdasar yang melihat wanita-wanita karir di kantor. Kayak gitu. Jadi emang semuanya tuh pada semangat juga sih penasaran sama ceritanya gitu. Karena emang yang namanya rumput tetangga itu sebenarnya lebih global sih maknanya. Gak cuma seputar si dunia Kirana dan Diana aja. Tapi secara keseluruhan itu adalah gimana seseorang selalu melihat kehidupan orang lain yang dianggap. Aduh enak ya kalau jadi dia. Aduh kayaknya seru jadi dia gitu. Sometimes kita juga kadang kayak gitu kan. Dan kalau mungkin ya gak pernah ngerasain kayak gitu dalam hal sekolah. Iya pasti ada gitu. Seperfek apapun orang. Maksudnya ya gak ada yang perfect di dunia ini. Maksudnya sehebat siapalah misalnya artis atau apa gitu. Pasti mereka kadang-kadang masih ngerasain enak ya jadi A, B, C gitu. Jadi kadang-kadang tanpa sadar terbersih keinginan untuk mencoba kehidupan orang lain. Coba sehari aja deh gimana sih rasanya misalnya jadi Kylie Jenner atau apaan. Iya gitu kan kadang gitu.